Intro Barang apa yang sering menempel di baju wakil bupati rembang Muhammad Hanis Kolil Barok Dan kenapa sang wakil bupati belum pernah duduk di kursi utama ruang kerjanya Selain tentu saja obrolan masalah pemerintahan dan upaya membawa kebupatan rembang lebih baik bersama bupati Abdul Hafidz Saya mendapatkan banyak inspirasi dari sisi lain wakil bupati kelahiran 17 Agustus 1982 tersebut Muhammad Hanis Kolil Barok merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara Almarhum Kiai Holil Bisri, ulama pengasuh Pondok Besantren Rodotut Tolibin Leteh Rembang Wakil bupati yang pernah berjualan burger di pojok alun-alun rembang ini mengaku ada beberapa situasi yang berubah setelah dirinya menjadi wakil bupati Mulai waktu untuk keluarga hingga jam bangun tidur Meski demikian ia akan tetap mengantar anaknya ke sekolah jika kelak pembelajaran tatam muka dimulai Sebuah rutinitas tiap pagi sebelum pandemi melanda Karena pagi harus masuk kantor, Gus Hanis demikian sapaan akrabnya memilih membatasi jam melek malam Maksimal sampai pukul 1 dini hari Kalau dulu sehabis subuh sering tidur sampai siang, sekarang sudah tidak bisa seperti itu Jam tidur berkurang menurutnya konsekuensi biasa Untuk menjaga kebugaran, Gus Hanis tidak meninggalkan kebiasaan lamanya yakni olahraga tenis meja Di tengah kesibukan sebagai wakil bupati, Gus Hanis bisa 3-4 kali main tenis meja dalam seminggu Seringkali, ajudannya menjadi rekan sparing Kebetulan, tenis meja merupakan olahraga yang sejak dulu digemari keluarganya Termasuk sang kakak, menteri agama, Yakut Khalil Homas Kali pertama ia diajari oleh bule Farida, adik ayahandanya yang memang sudah jago Terus meja yang lama usang itu kita adakan lagi Santri-santri juga begitu Kalau liburan, 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 jumat itu Sebanyak kan tanis meja Kalau liburan yang ketahunan Kayak hidur fitri ini Itu kan banyak Ada beberapa yang masih tinggal di pesantren itu Ini pada olahraga tenis meja Ini lebih apa ya Kalau saya lebih Tadi kan olahraga permainan Terus di bawah, itu apa susah cari sparinger Atau Enggak, masih teman-teman masih main di sana Lebih banyak ini saya Lebih banyak guyonnya Kemeringatnya karena ngakak-ngakak Disinggung siapa sosok spesial yang berpengaruh dalam hidupnya Wakil Bupati menyebut Ibunya, Nyai Hajah Musina Sampai saat ini pun banyak momen Ia masih menangis di pangkuan sang ibu Yang kekinian ya Pada saat mendatang Sebagai Apa Calon Saya juga Pamit Pada saat pamit Pada saat Melaporkan hasil aja Itu saya Sambil nangis Dan pasti yang apa Yang mancing justru ibu Ibu dulu yang nangis Sambilnya terbawa Iya terbawa suasana Kalau istri saya ya Sambil istri saya itu Sudah dibiarin Apa Lima, sepuluh menit gitu aja Ngobrol sendiri sama ibu itu Lama-lama nangis Kecendok apa Pas Dapet Cerita yang agak Mengerukan Meskipun orang lain Itu pasti Berdua Terus Tangis-tangisan Supaya tidak terlalu larut Saya mencoba Bertanya hal-hal ringan Iseng Saya bertanya Benda apa Yang selalu terselip Di baju Wakil Bupati Gusanis Sontak tertawa Karena benda Bernama Emas itu Bagian dari Iktiar Di tengah pandemi Covid-19 Konon menurut iklannya Bisa mencegah Maksudnya bakteri Maupun virus Di situs-situs online Harganya pada Kisaran 150 ribu rupiah Per buah Bukannya korban Korban Ini Tapi ada yang menyarankan ya Mungkin dari istri Atau memang Enggak sih Enggak ada Ya Prosing-prosing Enggak aja Kalau dulu kan Beberapa sebelum Kenal ini Ekaliptus Itu yang Bentuk Kayak ID card Ini yang Dikalung Kepada saat itu Itu di masa-masa Kampanye Kemarin Saya pakai itu Ini Kalau Menurut Iklannya Membunuh Virus Roteri Di radius 1 meter Dari Banyak Dari awal Saya sempat dikasih tahu Oleh seseorang Sejak di lantai tanggal 26 Februari 2021 Lalu Sampai sekarang Ternyata Gus Anis Belum pernah Sekalipun Duduk di kursi utama Dekat meja kerjanya Saat menyusuri Bagian-perbagian Ruang kerjanya Hal itu Saya tanyakan Gus Anis Membenarkan Memang belum pernah Duduk di kursi tersebut Tapi bukan karena Ada sesuatu yang Ganjil Melainkan Belum ketemu Satu momentum Sehingga dirinya Harus duduk di kursi itu Saat menemui tamu Biasa duduk di kursi sofa Ketika rapat Dengan pegawai jajaran Di meja rapat Begitu pula Menandatahani berkas-berkas Wakil Bupati justru Lebih senang Berada di ruangan Staff Untuk urusan duduk Dimana Wakil Bupati Yang juga ketua DPCPKB Kabupaten Rembang Ini menganggap Bukanlah hal penting Ia mengutarakan Saat ini PMK Pembang Diadapkan pada Masalah kemiskinan Masih tinggi Penataan infrastruktur Pelayanan birokrasi Dan pengembangan Potensi daerah Lebih-lebih Dirinya didaulat Sebagai ketua Tim percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di tengah pandemi Covid-19 Kondisi keuangan Masih belum normal Untuk menyokong Program pembangunan Akibat refocusing Jadi kalau disini Paling terima tamu Transit Transit masa Saya disitu Kita paling Di Kursi tamu Ini sofa Kita sebelum Bitcoin Biasanya Ini seringnya Bitcoin Paling itu Jadi memang Belum Masa Belum Gak ada apa-apa Siapa tahu Mungkin ada rasa Gak nyaman Dan saya ingat Ya lebih nyaman Disini Kalau kenyamanan Jelas Nyaman kita Sudut di sofa Kalau disitu Ya memang Belum perlu Azar Belum ada Kebutuhan Kita kalau rapat Ada ruang rapat Kemarin Saya rapat Yang apa Percepatan Kemiskinan Mendengar Deretan tugas Seperti itu Sebenarnya Berapa Gaji seorang Wakil Bupati Nah Pertanyaan Ini Saya lontarkan Menjelang Akhir Wawancara Gusadis Menjawab Sekira 5.200.000 Per bulan Ia menegaskan Tidak Mempersoalkan Besar Kecilnya Gaji Karena Niat Dari Awal Untuk Berkhidmah Melayani Masyarakat Dan Membantu Bupati Mewujudkan Visi Misi Membawa Kabupaten Rembang Lebih Baik Gaji Banyak 5,5 Juta Oh 2 5.200 Salah Gaji Kakir Bukan Bukan Enggak Bukan 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 bisa melayani masyarakat lebih baik lagi bisa membantu dalam hal ini Pak Bupati menunjukkan visi dan misi Kabupaten Rembang lebih cepat dan lebih baik tentunya Terima kasih